Perdakwaan primer yang telah kami buktikan pada analisa yuridis, dengan demikian maka terdakwa harus dipidana. Majelis Hakim Yang Mulia, Saudara penasihat hukum yang kami hormati, sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana pada diri terdakwa, perkenalkanlah kami, mengembukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Terdakwa merupakan eksekutor yang mengibatkan hilangnya nyawa korban Noprianza Yosua Huta Barat. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan, kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerjasama untuk membongkar kejahatan ini. Terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan dan kooperatif di persidangan. Terdakwa menyesali perbuatannya, serta perbuatan terdakwa telah dimampukan oleh keluarga korban. Berdasarkan urayan tersebut di atas kami jaksa penuntut umum dalam perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudiung Lumio. Demi keadilan dan kebenaran, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, menuntut agar Majelis Hakim Pengadil Negeri Jakarta Selawatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudiung Lumio. Memutuskan, satu, menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudiung Lumio dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan menyakinkan, melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340, juntuh pasal 55, ayat 1 ke 1, KUHP pidana. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiung Lumio dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Berkonsultasi dengan penasihat hukum saudara. Silahkan. Baik, saudara terdakwa, saudara sudah mendengar, silahkan berkonsultasi dengan penasihat hukum saudara. Silahkan. 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 Terima kasih. Terima kasih.